Hai Hai teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel hogger dan tutorial di video kali ini gue akan ngebahas cara setting jam tangan Casio Cisoc CM5600B caranya sangat gampang ya tapi kalau mungkin kalian ada belum tahu atau mungkin kalian baru beli jam tangan baru terus bingung cara settingnya kalian bisa tonton video ini sampai akhir jangan di-skip Oke enggak usah berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Oke langsung aja kita buka ya jam tangannya nah untuk jam tangannya seperti ini Oke disini aku kasih tahu ya di sebelah kiri ini ada tombol adjust terus di sebelah bawahnya ada tombol model terus yang di sebelah sini ada tombol start-stop terus yang di bawah ini ada tombol like ini tampilannya ada jam terus sebelahnya ada menit terus di sebelahnya ada detik terus yang di atas itu ada hari terus di sebelahnya ada bulan dan di sampingnya ada tanggal Oke enggak usah berlama-lama yang pertama kalian klik tombol adjust yang ada di di sebelah kiri atas sampai tombol detiknya berkedip selanjutnya kalian klik mode sampai di angka jamnya berkedip untuk mengatur jam kalian bisa mengeklik tombol start-stop yang ada di sebelah kanan atas Oh ya sekarang jam 9.15 makanya ini akan aku setting ke jam 9 terus kalau udah kalian klik tombol mode sekarang yang berkedip adalah di bagian menit untuk menambah 3 menit kalian juga bisa mengklik dengan tombol start-stop yang ada di sebelah kanan tadi jamnya jam 9.15 makanya ini untuk menit akan aku atur ke angka 15 oke kalau udah kalian klik mode lagi selanjutnya kita akan menyetting tahun nah disini tertulis 17 ya makanya akan aku atur ke tahun 2021 21 atau 21 kalian jangan sampai kebanyakan ya kalau misalnya kalian kebanyakan kalian harus menambah sampai 99 dan kembali lagi dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama selanjutnya klik mode lagi sekarang untuk tampilan bulan sekarang udah bulan satu jadi kita enggak perlu mengubah tapi kalau misalnya kalian mengubah kalian bisa klik start-stop selanjutnya klik mode lagi untuk tanggal sekarang juga udah tanggal 16 jadi kita enggak perlu mengubahnya langsung aja klik mode sampai yang berketip di bagian detik selanjutnya kalian klik adjust Oke sangat gampang sekali kan cara setting jam tangan Casio G-Shock GM5600B untuk tipe Casio G-Shock DW5600BB caranya sama ya kayak ini jadi kalian bisa menggunakan tutorial ini juga Oke mungkin cukup sekian video gue kali ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa ngebantu bagi kalian yang lagi kebingungan cara setting jam tangan kalian Oke sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!